Cek, 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 tes, tes 1 detik, 1 detik Oke Jom, seperti biasa, balik lagi sama gue, Bang Ojan Jom Nah, video hari ini, gue pengen bahas tentang fitur baru Magic Tweak Dan beberapa informasi penting tentang Magic Tweak Jom Tapi, seperti biasa Jom, kalau kalian suka dengan channel ini Jangan lupa, langsung di subrek aja Jom Jadi, biar Bang Ojan itu semakin semangat dan bisa jadiin channel ini Jadi, channel nomor 1 tentang perandroitan Oke, gas Nah, sebagian user itu ternyata masih bingung Jom Ya, fungsi dan kegunaan Magic Tweak Magic Tweak itu apa sih? Gunanya Magic Tweak itu buat apa, Bang? Nah, Magic Tweak itu adalah sebuah file optimizer untuk Android-Android versi terbaru Ya, lebih simpelnya Fungsi dari Magic Tweak adalah untuk mengatasi HP Android kalian yang lambat Boros baterai, sering macet, dan fps drop di saat bermain game Jom Ya, terutama untuk HP Android yang udah diroot ataupun yang belum diroot Nah, Magic Tweak itu memanfaatkan kode-kode resmi Android yang bersumber di situs Android Developers Jadi, kode-kode ini dibuild ulang jadi barisan kode yang bisa kalian install di HP Android Jom Maksudnya, kode resmi itu gimana, Bang? Nah, sebenarnya sih kode-kode yang ada di Magic Tweak adalah kode-kode bawaan dari HP Android Jom Entah Android 9, Android 10, Android 11, 12, atau yang lebih baru Tapi, sebagian kode itu ada yang hilang setelah update OS Dan, kadang juga ada yang kagak aktif Ya, contoh kecilnya adalah fitur Force GPU Rendering Nah, fitur ini hilang setelah rilisnya Android 10 Jom Jadi, seperti perasaan sedia, tiba-tiba hilang Gak ada hujan, gak ada angin Nah, jadi di Android 9 itu fitur Force GPU Rendering Ada di opsi pengembang Tapi, di Android 10 itu gak ada Jom Nah, Magic Tweak itu bakalan ngembalikan kode-kode yang hilang Berikut dengan kode-kode yang gak aktif di HP kalian Jom Nah, selain itu, Magic Tweak juga itu memanfaatkan fitur Android Seperti pembatasan background, cache freezer, device config, bahkan activity manager Buat naikin kinerja HP Android kalian Jadi, yang bilang Magic Tweak itu adalah file pembodohan Fix Berarti, pas bayi, lo dikasih minum cahit manik bancet Makanya agak sableng Loh, terus, Mang Magic Tweak gimana pasangnya, Mang Kan HP-nya belum dirut Nah, Magic Tweak itu memanfaatkan fitur ADB buat memasang file Nah, semua kode-kode yang ada di dalam Magic Tweak Bukan di copy-paste ke dalam sistem ataupun database Android Tapi, menggunakan jaringan nirkabel Nah, semua kode-kode ini bakalan masuk lewat jaringan Nah, itu alasannya Buat masang file-file ini, kalian butuh koneksi server dari aplikasi Breven Jadi, tanpa adanya koneksi ADB di HP Android kalian Kode-kode ini bakalan gagal terpasang Jom Nah, server jaringan yang digunakan buat mindahin kode secara instan Biasa kita sebut dengan kode port 555 Gimana? Sudah paham kan? Oke, sekarang kita bahas fitur baru di Magic Tweak versi 9.2 Jom Ya, sebenarnya untuk file-file yang lainnya Itu tidak berbeda jauh sama Magic Tweak versi 9.1 Cuma ada beberapa perbaikan dan penambahan tweak di beberapa file Silahkan kalian pasang saja buat tes hasilnya Kalau misalkan Pak Ojan jelasin sih bengeknya Nah, Magic Tweak versi 9.2 itu ada penambahan fitur di bagian advanced tuner Nama filenya adalah advanced Nah, di sini kenapa fiturnya itu harus dipisah? Kenapa tidak disatuin saja sama fitur yang lain? Apakah mereka sudah bercerai jadi tidak bisa disatuin? Nah, jadi gini Jom Fitur yang ada di advanced tuner itu termasuk fitur yang lumayan ekstrim Ya, mungkin ada beberapa user yang memang tidak cocok sama fitur baru ini Jom Makanya sama pokoknya dipisah Soalnya kalau misalkan kalian pasang fitur advanced tuner Mungkin penggunaan baterai di hape Android kalian itu bakalan jadi boros banget Nah, ditambah lagi, hape-nya itu agak sedikit anget-anget gorengan Jom Nah, mungkin buat user yang cinta banget sama penggunaan baterai Atau sayang banget dan tidak mau cepat habis Ya, bakalan tidak cocok sama fitur ini Jom Itulah alasannya fitur baru ini dipisah Jadi bukan karena cerai Nah, mungkin untuk versi 9.2 ini Game-game yang bisa aktif di advanced tuner itu masih terbatas Jadi belum universal Jom Soalnya fitur ini masih tahap proses juga Dan sebenarnya bisa juga fitur advanced tuner ini dijadikan universal Tapi nih ya, kalau misalkan Bang Ojan jadikan universal Penggunaan baterai itu bakalan 4 kali lipat jauh lebih boros dibanding biasanya Jadi ya Bang Ojan batasin dulu demi kenyamanan pengguna Nah, buat game-game yang masuk list advanced tuner kurang lebih ada 30 game Dan game-game yang masuk ke advanced tuner adalah game-game dengan pemain terbanyak di tahun 2024 Atau buat lihat list gamenya, kalian bisa cek file yang bernama data game di folder tuner Ini adalah barisan nama game yang udah masuk ke fitur advanced tuner Jom Nah, di dalam file advanced tuner juga Itu sudah Bang Ojan masukin kode yang bernama user frame rate sampai ke 120 fps Jadi fungsi dari kode ini buat beberapa device yang mendukung 120 fps Jadi biar lebih lancar di saat gulir user interface atau berpindah-pindah aplikasi Ya kalau misalkan HP-nya itu mentok cuma 60Hz Ya mungkin fps yang aktif itu cuma sampai 60fps aja Jom Nah, buat cara pasang advanced tuner Itu cukup kalian buka aja aplikasi Route Explorer Kemudian buka folder Magic Kemudian buka folder advanced tuner Nah, kemudian kalian copy aja jalur yang ada di atas Nah, kalian jalanin pakai aplikasi Breven atau aplikasi LADB Nah, di bagian command line-nya ketik aja SH Spasi pastikan jalur yang udah kalian copy tadi Kemudian kasih garis miring dan ketik advanced.sh Nah, kemudian tekan Enter Nah, kalian tunggu proses sampai selesai Jom Nanti bakalan muncul barisan kode Nah, kalau misalkan tulisannya unknown patch cake Ya berarti gagal Tapi kalau misalkan tulisannya edit Ya berarti berhasil Nah, di sini tulisan edit-nya ada 2 Di bagian data game dan data Mobile Legends HWAG Sisanya gagal Nah, karena di HP Bang Ojan itu cuma ada 2 game aja Yaitu game Genshin dan Mobile Legends Nah, kalau misalkan di HP kalian itu ada 3 game Ya mungkin tulisan edit-nya itu bakalan ada 3 Yaitupun, kalau game yang kalian mainin itu masuk ke fitur Adventure Nah, kalian juga bisa cek di bagian info gamenya Caranya buka aja setelan Kemudian cari game yang kalian mainin Nah, kalau misalkan HP kalian mendukung fitur game dashboard Nanti bakalan muncul tulisan Game Optimization Di bawahnya itu Performance Terus di bagian penggunaan baterainya itu bakalan aktif fitur Unrestricted Ah, pokoknya nama gitu eh Jum Arti nama tidak dibatasi Nah, untuk fitur ini jangan kalian gunakan untuk daily ya Atau jangan dibuat standby Soalnya bakalan nguras banget baterai Tapi nggak apa-apa dibikin standby Kalau emang kalian siap baterainya itu boros Ya, saran Pak Ojan Setelah main atau habis beres main game Silahkan kalian matikan fitur Advancenya Nah, buat cara hapus fitur Advancenya Atau buat matikan nya Kalian jalanin aja file Uninstaller Yang ada di folder Magic Tweak Nah, untuk jalanin fitur yang lain Seperti legacy, tweak utama, dan pemilihan tuner Silahkan kalian tonton aja video ini Jum Kalau bak Ojan jelasin disini Sing bengek Jum Nah, disitu sudah bak Ojan jelasin Secara lengkap berikut dengan cara pasangnya Jangan lupa ya Jum ya Kirimkan feedback di kolom komentar Dan kalau misalkan kalian nemu bug Silahkan kalian kirimkan saja lewat Gmail Berikut dengan info HP yang dipakai Ya, contohnya pakai HP apa RAM berapa Pakai OS apa Dan Android berapa Nah, gitu weh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax